Wow, kamu ingin donat berwarna merah muda? Itu sangat mudah. Orang-orang kita akan melakukan dalam hitungan detik. Aku janji. Brian, kamu harus membuat donat, bukan makan Nutella. Oke, ayo kita mulai sebelum Kate kecil menangis lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan, Kate? Oh, sebuah donat. Itu sangat mudah. Aku akan membuat donat Oreo. Yang perlu kulakukan adalah menghancurkan biskuit hingga halus. Mari kita hancurkan semua menjadi remah-remah. Benda ini akan sulit dimudahkan. Hah, ini sangat-sangat sulit. Sepertinya sudah selesai. Sedikit lagi. Oke. Siapa dia? Paman Biltir? Apa itu milikmu? Oh, halo. Sekarang tuangkan semuanya ke dalam mangkuk dan tuangkan Nutella ke dalamnya. Sekarang aku akan membutuhkan alat keren lainnya. Jari saya. Aduk semuanya. Bagus. Ini enak sekali. Nenek, apa kau mau mencoba? Baiklah. Aku belum menjelati juga. Oke, kita akan menuangkan semuanya ke dalam pembuat donat. Aku pikir itu akan menjadi luar biasa lesat. Ya, ini sedikit kotor. Jadi bukan masalah besar. Bersihkan semuanya. Ayo, sementara itu aku akan membuat donatku. Ovenku sudah panas. Jadi ayo kita masukkan semua donatku. Koki, apa yang kau punya? Aku telah membuat donat yang enak dan lezat. Lihatlah. Mereka lezat dan lembut. Tapi bukan itu saja. Aku akan menghiasnya dengan marshmallow berwarna emas. Ini akan menjadi sangat lezat. Ini sudah terlihat lebih menggogah selera. Tapi bukan itu saja. Aku akan menutup sandwich dengan donat berlapis coklat dan menaburkan dengan emas. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau punya? Oh, aku juga sudah menyiapkan donat. Sekarang aku akan menunjukkan keahlianku. Kamu tidak perlu menambahkan apapun ke dalamnya. Hanya gula halus dan hanya itu. Brian, bau apa itu? Ah, apa? Ah, betul. Donatku benar-benar gosong. Dan itu juga banyak Oreo. Ayolah, kita tambahkan sedikit marshmallow cair dan ya! Kita akan menuangkan sirup stroberi. Dan juga terakhirnya, smelt dessert. Itu adalah favoritku. Dia juga sungguh nyukainya. Kate, ada donat yang menunggumu. Oh, mana yang aku harus kupilih? Oh ya, aku mau yang ini. Kita coba. Yuk. Apa ini di mulutku? Banyak sekali emas aku tidak suka. Apa lagi yang kau punya? Oh, donat yang lucu. Aku sangat menyukainya. Apa yang ada di sini? Wow, donat ini terlihat sangat lezat. Dan ini juga manisan favoritku. Ini benar-benar enak. Bagus. Seperti apa rasanya? Wow, sangat enak. Aku akan berikan kemenangan untuk kakakku. Yeay, aku berhasil. Aku membuat donat yang paling enak. Dan aku mau waffle. Hmm, cucu perempuanku ingin waffle yang lezat. Dan ini sangat mudah. Mari kita mulai dengan adonan. Aku perlu menambahkan tepung dan juga telur. Sekarang sedikit mentega. Kita taruh di dalam mangkuk. Uh, ada yang salah tempat. Oh, terima kasih, Koki. Sekarang sedikit gula dan juga susu. Oh, susu itu sangat enak. Dan juga nikmat. Sekarang kita aduk semuanya. Ayolah, Nenek. Kau menjatuhkan semuanya. Ah, maafkan aku. Sekarang aku harus memerlukan Skittles dan mau makan waffle Skittles pasti akan menjadi luar biasa. Nice. Apa yang harus aku lakukan? Aku sama sekali tidak tahu cara membuat waffle. Oh, aku punya ide. Aku punya mie di dalam tasku. Aku tidak butuh ini. Oh, kita harus melanjutkan selanjutnya. Oh, ini dia. Mie yang bagus. Kita akan membuat waffle darinya. Kau hanya perlu memasukkannya dan sudah selesai. Sedikit saus tomat. Oh, bagus bukan? Dan aku juga menyiapkan wafelku. Menarik keluar dan menumpuknya. Bagus. Mendapatkan sedikit sirup maple. Wow, ini kelihatannya lezat. Dan aku butuh sirup strawberry. Tuangkan sedikit dalam gelas berbentuk hati. Dan ini wafelku dibuat dari Skittles. Masukkan ke dalam dan kita selesai. Kate, kamu bisa mencobanya. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Dan ini terlihat luar biasa. Aku akan mencoba. Wow, ini lezat. Oh, apa yang ada di sini? Oh, ini sirup strawberry kesukaanku. Keren. Apa yang kita punya di sini lagi? Wow, waffle ini pasti buatan nenek. Ini bukan pertama kalinya aku mau makannya. Dan ini enak. Aku sudah makan terlalu banyak waffle. Tapi aku masih punya waffle milik kakakku. Aku harus mencobanya. Wow. Ini tidak manis. Ini mie. Luar biasa. Bagaimana dengan saus tomat? Ternyata lezat. Tapi aku benar-benar kenyang. Aku merasa muak. Tapi siapa menangnya? Iya dia. Oh, wow, aku tahu aku akan menang. Wafelku adalah yang terbaik. Sekarang aku mau permen cola cair. Aku menantikan hidangan kalian yang luar biasa. Ini sangat mudah. Ayo buat sesuatu yang mengagumkan. Aku butuh botol cola kosong. Wow, itu sulit. Maaf. Sekarang kita harus mengisi botolnya dengan sirup jagung. Seperti ini. Kita butuh banyak sekali. Baiklah, sekarang tambahkan beberapa permen. Mengerti bukan, nenek? Oh, tidak. Dia benar-benar terselip. Aduh. Oh, ini pasti ada yang salah. Aku hanya terbentur sedikit. Tapi aku bisa mencampur semuanya. Sekarang kita harus membekukan semuanya. Jangan khawatir. Aku akan membekukannya sampai padat hingga menjadi lezat. Nenek, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Permenmu tidak buruk. Tapi lebih baik membuatnya dengan madu daripada cola. Itu akan jauh lebih sehat. Koki, apa yang kau buat? Aku memiliki satu ide jenius. Yang datang, resep ini pasti menyenangkan. Kamu hanya perlu menuangkan cola ke dalam panci. Dan tambahkan dengan jelly beans Coca-Cola. Dan permainku juga sudah siap. Oh, dingin sekali. Aduh. Sangat dingin. Dan aku butuh semangkuk es. Aku perlu menuangkan nitrogen cair di sini. Ini pasti akan meningkatkan efek es. Dan aku bisa membuat permainku lebih cepat dari lainnya. Baik. Sekarang kita tuangkan isi panci ke dalam botol. Dan kita bisa menuangkan semuanya ke dalam mangkuk es. Lihat apa yang terjadi. Botolnya langsung membeku. Sempurna. Nenek, jangan sentuh itu. Kamu ingin mengubah tanganmu menjadi es? Sekarang kita bisa melayannya. Wow, semua terlihat lebih baik dan yang aku bayangkan. Aku akan mencoba permain ini. Dan di dalam botol boneka beruang. Keren. Ayo kita coba. Wow, itu adalah madu. Ya, benar. Seperti biasa di sini. Oh, ini dingin sekali. Dingin, 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 dingin. Kita harus melakukan sesuatu. Oh, itu lebih baik. Oke, bagaimana cara meluarkan permain di sini? Ayo, keluar. Oh, ini berhasil. Hmm, ini enak. Apa yang kakakku buat? Hmm, ini terlihat keren. Hmm, ini keren sekali. Ayo kita coba. Wow, aku suka sekali permain ini. Kakak pemenangnya. Yeay, aku tahu aku adalah yang terbaik. Baiklah, baiklah. Aku sudah memutuskan aku ingin telur sekarang. Buatlah sesuatu yang benar-benar enak. Chef, kau harus benar-benar melakukannya. Ini adalah sepotong kue untuk nenek. Tapi Brian memikirkan sesuatu. Ayo kita mulai. Sekarang-sekarang kita butuh minyak. Hei, ayo tumpah. Oh, tidak. Maafkan aku. Nenek. Itu sakit. Oke, sekarang kita pecahkan beberapa telur. Oh, maafkan aku, nenek. Aku hanya terbosu sana. Wow, ini tidak buruk. Kita harus membuat sesuatu yang bisa dimakan. Atau telur orakarik buatan Brian akan membuat kita masuk rumah sakit. Ini, lihatlah bagaimana melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya? Semua gosong. Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku memasang telur orakarik yang dibuat dengan marshmallow chai. Dan bersih. Apakah itu terlihat seperti milikmu? Aku rasa begitu. Hmm, apa yang aku lakukan? Oh, ini benar sekali. Aku menambahkan beberapa sayuran segar dan rempah. Telur orakarik kamu terlihat terlalu primitif. Sekarang aku akan menunjukkan cara membuat telur di restoran. Bentuknya tidak akan klasik, tapi berbentuk seperti... Hei, gimana catakannya? Brian, itu punyaku. Baiklah, tuangkan bahan hitam dan goreng. Sekarang kita buat mata dan apinya. Bagus, naga ini sangat lucu dan Cat pasti akan menyukainya. Aku juga akan meletakkan tempat naganya di sini. Jangan bilang apa-apa. Aku tahu aku melakukan dengan sempurna. Mari kita lihat apa yang Cat katakan. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Aku akan mencoba naga yang ini. Wow, enak sekali. Dan juga nikmat. Apa yang kalian punya di sini? Wow, tomat. Aku suka itu. Enak. Bagaimana dengan telurnya? Ya, ini biasa saja. Baiklah. Apa yang ada di sini? Wow. Apakah itu buah persik? Apa yang kita miliki untuk hal ini? Yogurt. Luar biasa, aku sangat menyukai telur manis itu. Aku berikan kemenangan untuk kakakku. Enak sekali. Aku hanya ingin mencilat semuanya sampai habis. Selamat, kakak. Wow, aku menang lagi. Itulah keberuntunganku. Mari kita lihat apa yang aku dapatkan. Wow, itu coklat yang enak. Tapi meleleh. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Jangan tertawa dulu, Fobi. Aku akan punya ide keren. Aku melihat tutorial keren di TikTok untuk menunjukkan cara membuat desain coklat yang keren. Mari kita coba. Hmm, coklatnya enak sekali. Kita harus segera menggambar hati. Wow, lihat ini. Ini sangat bagus dan juga enak. Oh, oke sekarang kau bisa membukanya. Tentu saja. Oh, aku punya coklat beku. Tapi ini lebih baik lagi. Aku akan mengeluarkan semua esnya dan mencobanya. Uh, baunya enak sekali. Aduh, sakit. Hei, ayolah. Ayo, pecahlah coklatnya. Jen, ini sangat keras. Dia bahkan tidak bisa patah sama sekali. Oke, aku akan mencoba menjilatnya. Hmm, ini enak. Kamu aneh, Fobi. Mari kita lihat, aku akan menggambar coklat yang keren lainnya. Lihatlah kucing kecil yang lucu ini. Aku sangat menyukai coklat. Kita buka dalam tiga, dua, satu. Wow, itu mie. Aku punya yang beku. Ah, kenapa aneh sekali. Lihatlah ini sama sekali tidak menggugas lera. Hmm, dan aku punya mie yang hangat. Ayo kita coba. Aku suka sekali mie-nya. Mereka enak sekali. Oh, aku lupa kalau mie ini juga pedas. Aduh, ini sangat pedas. Fobi, tolong aku. Itu benar. Aku bisa melelekan mie-ku dengan nafas panasnya. Uh, luar biasa. Ini yang aku butuhkan. Hmm, ini lezat. Terima kasih, Jen, untuk membantu kumanaskan mie-ku. Ups, maafkan. Itu enak sekali. Siapa yang akan buka duluan? Lihat di sana. Aku membuka duluan. Wow, aku suka pizza. Oh, ini keren. Oh, dan ini juga hangat. Kelihatannya sangat lezat dan aromanya luar biasa. Tuh. Wow, ini enak sekali. Dan kijunya pun meleleh. Boleh aku coba? Tidak, kamu punya punyamu. Baiklah, kita lihat. Oke, aku juga punya pizza tapi yang beku. Bagaimana aku makannya? Iyuh. Aku benar-benar mau makan pizza yang lezat dan aku punya sebatu. Ini sangat keras. Biar aku pikirkan dulu. Oh, benar. Sini aku bantu. Masukkan pizza ke dalam mulutmu dan aku akan membantu menjepitnya. Hore, itu berhasil. Bagaimana menurutmu? Dan ini enak. Ups. Kamu sepertinya kehilangan gigi, Jen. Apa? Tidak mungkin. Oh, menyebakan. Mungkin kamu mau mencoba pizzaku? Silahkan. Oke, terima kasih. Apa yang ada di bawah sini? Oh, ayolah. Kita sweet. Baik. Dan aku menang. Yes. Apa ini? Oh, ini aneh. Oke, mungkin aku harus mencampurnya. Baiklah, kamu boleh membukanya. Wow. Lihat ini. Cupa-cup. Ini sangat besar. Dan juga enak. Dan ini juga sangat dingin. Lidahku. Oh, no. Ini tidak begitu buruk. Tapi aku tahu apa yang harus aku buat. Baiklah, lihat. Ayo kita prank, Jen. Oh, Jen. Tolong aku. Lidahku terjebak, Jen. Tolong. Apa? Tidak mungkin. Aku akan menariknya. Apa? Itu adalah lidah palsu. Tidak lucu. Oke, aku akan mencoba cupa-cupa. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Lihatlah balon permain ini. Ini kerenc dan enak. Boleh aku coba? Tidak. Setelah prankmu. Ayo kita bermain suit. Gunting batu kertas. Aku yang menang. Dan aku punya yang pertama. Oke, jangan buka. Aku yang pertama. Uh, McNuggets. Wow, ini benar-benar enak. Uh, tapi panas, panas, panas. Oke, aku akan bisa mencobanya. Hmm, ini enak sekali. Bagus sekali. Jen, jangan lihat nuggetku. Lihatlah punyamu. Oh, aku sudah menyadari bahwa aku memiliki nugget yang beku. Apa yang harus aku lakukan dengan mereka? Mereka keras dan dingin. Uh, sakit sekali digigit. Ayolah. Ini benar-benar tidak bisa. Oh, aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku bisa melakukan ini. Terima kasih, Foby. Dia bisa membantuku. Kita berikan sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh, tidak. Oh, tidak. Aduh, lama banget. Oh, yay. Ini sudah selesai. Lihatlah. Aku punya chicken nugget yang hangat. Hmm, enak sekali. Bagus. Boleh aku duluan? Oke. Yay. Terima kasih. Aku punya waffle. Oh, dan mereka beku. Kita harus membuang ini. Ah, barilah kita coba. Berhenti ketertawa. Lihat punyamu. Wow. Aku punya waffle panas yang lezat. Ini sangat keren. Aku akan mencoba sekarang. Oh, ini panas-panas. Aku lupa bahwa mereka panas dan tidak selalu enak. Terima kasih, Jane. Kamu baik sekali. Oke, saatnya untuk mencoba. Hmm, enak sekali. Dan crunch. Apa yang kau lakukan, Jane? Ayolah. Aku harus macahkan waffle ini. Akhirnya berhasil. Dan sekarang kita coba. Eh, tetap saling tidak bisa digigit. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Apa? Oh, aku tahu. Kau bisa mendapatkan yang lain. Tidak, aku tidak marah denganmu. Oh, benar? Oh, oke. Mari kita makan. Hmm, apa? Mengapa pizzanya kecil? John, apakah itu punya mu normal? Ya, aku beruntung. Chloe, apakah pizza sebesar ini benar-benar ada? Berikan gelasmu. Kutubuku. Lihatlah pizzaku. Ada, tapi Emma akan makan yang lebih dulu. Benar. Aku punya yang kecil. Aku selesai. Ini enak. Ya. Ini adalah giliranku. Pizza ku sangat besar daripada punya Chloe. Tapi aku yakin ini sangat enak. Bolehkah kamu membaginya untukku? Berhenti. Kamu tidak boleh makan ini. Oke, aku punya pizza yang lain. Aku akan menyatukannya bersama-sama. Dan memakannya sangat enak. Giliranmu, Chloe. Terima kasih mengizinkanku. Nart. Mari kita mulai dengan gigitan pertama. Wah, ini sangat enak. Aku benar-benar akan makan ini selama setahun. Teman-teman, maafkan aku. Tapi hanya ada tempat untuk satu orang saja. Jadi, aku tidak bisa membagi. Kita tidak bisa melihatkan kalau aku tidak bisa berhenti memakannya. Oh, tidak. Oh, perutku sangat besar. Tolong, tolong aku, tolong. Dan ini hanya untukku. Ayo, ayo, Chloe. Oke, Chloe. Ini adalah treadmill. Threadmill ini adalah Chloe. Apakah kalian bertemu? Dan sekarang kalian harus mulai berteman. Ayo, Chloe. Jangan malas. Ayo lari dengan kecepatan. Ayo, Chloe. Lari. Ayo, Chloe. Latihan, Chloe. Apakah kamu bisa memberikanku langsung? Dan ini selesai. Oh, Chloe. Kamu terlebih baik dari sebelumnya. Ayo kita abadikan momen ini. Apa ini? Ada remah-remah di piringku. Oh, aku punya marshmallow yang besar. Apa ini? Jangan, jangan lihat punya aku. Baiklah. Aku baru saja menemukan ide cemerlang. Aku akan membuat selai marshmallow kecil agar rasanya lebih elak daripada semua selai marshmallow kamu. Goreng marshmallow dalam wajan. Sempurna. Dan sekarang, ayo kita makan. Ini sangat enak. Kamu bisa lanjutkan sekarang. Oke. Aku juga akan coba menggoreng marshmallow ku. Taruh dalam tusuk sate. Dan sedikit api. Dan bakar sedikit marshmallownya. Oh, warna kecoklatan yang cantik. Ayo kita coba. Oh, ini enak sekali. Oh, melelah di mulutku. John, kamu bisa lanjutkan. Akhirnya, aku mendapatkan ide yang lezat. Aku akan memanggang selai jeruk ini sampai ke bagian tengahnya. Oh, ini butuh api yang lebih besar. Dan baunya sangat enak. Dan aku pikir semuanya siap. Dan sekarang, aku akan mencobanya. Oh, sangat. Oke, aku datang kepadamu. John, kamu... Iyadab. Apakah itu baik atau buruk? Oke. Apa itu? Ini adalah amber popcornku. Yeay, satu kali ukuranku. Ini banyak sekali popcornnya. Bagaimana denganmu, John? Apinya adalah popcorn yang paling kecil aku pernah lihat. Kenapa? Itu enak sudah pasti. Tapi aku bisa membuatnya lebih besar. Tepat sekali. Aku punya sinar khusus. Ayo kita coba. Arahkan mesinnya. Pakai kacamata kamu. Dan nyalakan mesinnya. Uh, bersiap-siaplah. Ini akan menjadi sangat besar. Apa? Apa itu? Aku pikir ini berhasil. Ayolah. Oh, ini tidak membantu. Baiklah. Aku akan coba ini. Aku selesai. Terima kasih. Emma, kamu bisa lanjutkan. Baiklah. Mari kita coba. Oh, ini sangat enak. Aku akan memakannya dengan cepat. Emma, Emma. Kamu sangat cepat. Oh, terakhir dan tersisa. Oke. Semuanya. Aku selesai. Chloe, duyaranmu. Akhirnya aku bisa menikmati kelezatannya. Aku sangat suka popcorn. Sangat enak. Aku, aku duluan. Ayo berbagilah denganku. Oh, ini sangat enak. Dan sangat banyak di sini. Aku, aku, aku mendapatkannya. Apa? Aku selesai. Aku tidak, aku tidak mau. Aku harus menyelam ke dalam popcorn ini. Oke. Halo, di sana. Kecil sekali Pringles ini. Oh, tidak. John, kamu seorang pengecut. Aku punya paket yang besar. Ini adalah yang paling besar yang pernah aku lihat. Apakah kamu bisa mulai? Oke, oke. Aku tidak bisa melihat paket ini dengan kacamat aku. Di sini, mikroskop akan sangat berguna. Ayo kita coba. Oh. Aku menumpahkan semuanya. Dan kamu hanya mencoba untuk mengejekku. Kamu cobalah, Emma. Oke, bagus. Aku mendapatkan ide yang keren. Aku akan mengeluarkan semua keripik dari buahkusnya. Selesai. Dan lihatlah pepan lucu keren yang aku beli ini. Keren, kan? Aku bermain skateboard secara profesional. Tapi hanya dengan skateboard kaki jari. Dan sekarang, aku akan menaruhnya semuanya ke dalam mulutku. Ini keide yang keren, bukan? Ayo, teman-teman, giliranmu. Akhirnya. Kamu sangat lambat. Aku kelaparan. Mari kita buka bungkusnya dan mencobanya. Hmm, ini enak sekali. Ini sangat luar biasa. Oke. Ini mungkin akan lebih nyaman dengan cara yang lebih lain. Seperti ini. Tuang semuanya ke dalam mulutku. Itu adalah ide yang buruk. Ayo, tolonglah aku di dalamnya. Tolong keluarkan aku. Chloe. Kita tidak perlu membantunya. Ayo, tapi kita makan keripiknya. Jadi kita harus menobatkan burger ini sebagai burger kecil di dunia. Aku punya burger biasa. Aku punya yang lebih besar daripada kalian. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku punya ide yang bagus. Aku punya yang aku pikirkan. Berikan aku ini, beri itu. Dengan semua alat ini, aku bisa membuat ketapel yang keren. Kalian akan melihat aku memasukkan burger ke dalam murutku. Siap? Iya, aku bisa. Kamu lihat kan? Giliranmu, Chloe. Baiklah, aku kelaparan. Hmm, ini sangat juicy dan lezat. Aku suka burger. Teman-teman, apakah wajahku bersih? Chloe, kamu cantik berkumi seperti biasa. Bagus kalau begitu. Emma, lanjutkan. Ini besar sekali. Bagaimana aku mengjijitnya? Aku punya palu yang besar. Aku akan meratakannya. Ini dia. Ini ukuran yang aku perlukan. Aku bisa memakannya langsung. Oh, ini sangat enak. Dan bolehkah aku membaginya? Selesai. Apa? Mengapa aku mendapatkan donut yang begitu kecil? Bagaimana dengan yang lainnya? Aku mendapatkan yang besar. Tidak begitu besar. Emma, bagaimana denganmu? Ya, aku sangat senang dengan hal ini. Tidak sabar untuk mencobanya. Tapi Chloe yang akan mulai. Aku? Oh, tidak apa-apa. Aku akan memakan dengan cepat. Aku selesai makan. John, giliranmu. Hey! Benarkah? Ini hebat. Oh, ini sangat lezat. Aku sangat menyukai donut. Tapi aku ingin tahu bagaimana Emma akan memakannya. Sekarang, aku tidak akan pergi ke gym tanpa alasan, bukan? Aku hanya perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum menarik donut seperti itu. Sedikit taburan di tanganku. Dan angkat! Aku sangat kuat. Ah, apa-apa itu? Apakah kamu baik-baik saja, Emma? Iya. Dan sekarang donutku terbelah-belah. Dan aku bisa memakannya dengan langsung.